Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel FixID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya Video kali ini kita pengen cobain Review HPJ45B ini Ini adalah meriam baru ya Meriam baru dari China juga Kalau kita bisa lihat harganya berapa ya Meriam ini, coba kita lihat dulu Meriam Harganya berapa, gue lupa harganya Oke, harga dari meriam ini tuh sekitar Rp7.500.000 ya, cukup mahal Cuman Rp2.000.000 doang nih Untuk masalah damage dari Meriam ini ya, dan untuk masalah Kecepatan tembakan ya, ini Kecepatan tembakan kan 680 Kalau kita bandingkan sama armad Sama ya, sama-sama Cepat ya, untuk masalah kecepatan Kalau jarak di angka 7,3 Kalau armad, 13 Lebih jauh armad Dan Tembakan per salvo, 1 Armad, 4 Terus kecepatan Kecepatan tembakan 0, tembakan per detik Wah, 0, co Kalau Armad gak ada Eh, kecepatan tembakan armad ini 0,3 Jadi ini lebih Bagus ya, untuk masalah Kecepatan tembakan Oke, untuk masalah relog Ini 4 detik Kalau armad 4 detik juga Dan ini ada namanya Jumlah amunisi, cuy 6 Sedangkan ini Armad gak ada Coba yang lain gak ada juga, cuy Dan juga meriam ini kalian bisa beli Di level 20 ya Tier 3 Kalau kalian belum level 20 Gak bisa beli meriam ini Karena meriam ini masuk ke kelas epic Ini kelas epic, cuy Di bawahnya MRG Oke, langsung aja kita cobain Meriam ini Di kapal cayo aja ya Karena cayo ini Dia punya 3 slot meriam Nah, ini kalian bisa lihat Ada 3 slot meriam ya Dan kita kombinasi sama YJ21 aja Langsung aja kita cobain Di mode offline ya Kalau mode online Yang ada kita modar dulu Kita main di mode apa nih Kita main di mode Artik aja Oke Langsung aja Disini kita open up dulu Temen-temen ya Menggunakan helikopter ya Soalnya kita main di tier-tier Buatnya agak sedikit Bahaya cuy Nah, kebetulan disini ada CN Type 004 Yaitu bawa bomber Kelebihan dari Meriam itu ya Meriam tadi itu ya Dia bisa nembakin pesawat-pesawat musuh Bomber musuh juga bisa Helikopter apa lagi Ya Kita majuin dulu aja nih Biar musuhnya kelihatan ya Nah, udah kelihatan musuhnya Langsung kita majuin aja Kalau untuk ke kapal Ini biasa aja sih guys Ya Coba ya Kalian harus tahan Biar Meriamnya itu keluar terus ya Coba ya Nah, itu kalian harus tahan dulu Biar meriamnya keluar terus Nah, ini cobain ke bomber Langsung mokat Bombernya ya Mungkin ada fly-flyer yang bawa Meriam Eh, Meriam pula Ada bawa bomber gitu kan Kalian gunain aja Meriam ini Ya Hancur Morder langsung pokoknya ya Kita cobain lagi deh Kita cobain lagi deh Ini ada drone Ya, kelebihan dari Meriam ini Ya Bisa nembak pesawat musuh ya Kapal aja deh Kapal aja Kalau kapal sih Damagenya gak terlalu sakti ya Kalau dua kali doangnya Ataupun satu kali Kalau empat kali lumayan Lumayan Oke, mudah Mudah Aduh, gak kena lagi co Aduh, gak kena Kalau jarak-jarak jauh Akurasinya kurang enak Mungkin kalau jarak-jarak dekat ya Enak Ini ada helikopter nih Kan helikopter nih Amor Amor Sampai Nice Itu damage-nya Kalian bisa lihat sendiri aja ya Lumayan Kalau tiga kali Lumayan Tapi kalau cuma dua kali Atau satu kali Ini gak worth it Mending saya pakai Meriam-meriam lain Seperti monar Di level 25 ya Kalau level 20 Ya oke lah ya Level 20 Ini ada helikopter nih Musuh banget co Nanti aja nih Ini aja Oh ini Ini Helikopter musuh nih Nah Langsung Mudar Kalau Ke helikopter Ataupun Ke pesawat Pesawat musuh Apalagi Bombernya tadi Langsung meninggoy Tapi gak tau Kalau satu kali ya Satu kali Kayaknya Udah oke Kalau kalian Menggunakan Meriam ini Harus tahan Biar keluarnya Lama Ya kayak Meriam-meriam Apa namanya Tahai Nah Enak banget Kalau Menghancurkan Kekawak-kekawak Menghancurkan Nyamuk-nyamuk Berkeliaran Di atas kepala kita Apalagi Menggunakan Rudal Yang baru JJ21 Hmm kau Di combo enak sih JJ21 Sama Meriam Apa namanya Gue lupa Meriam HPG ya Ya HPG Terima kasih Terima kasih Hati-hati Aduh-aduh Bahaya Tidak Project-nya Kenapa Nih Ganas Amat Bang Betar-betar Saki-ni Kita pake Cayo Nih Mana 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 Kadang air Tidak ada Ada Kalian dengar suara meriamnya ya ini kalau kita tahan, dia keluar terus kalau gak ditahan, gak mau keluar dia cuma nempel sekali jadi harus ditahan guys, biar keluar terus pelurunya banget balik beloknya mana sih si leadernya oh ini leadernya saling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati reloadnya juga cepat akhirnya ada meriam tier 3 yang bisa menembakkan pesawat-pesawat musuh dari dulu itu gak ada kalau gak salah, gak ada ya cuma ini doang harga 7 jutaan aduh sakit banget demiknya gak terlalu sakit sih kalau di kapal ya apalagi 1 kali oke kalau 3 kali lumayan lah wih dapet 1 juta wih GG temen-temen ya GG banget disini ya walaupun kita menggunakan itu cayo meriam HPG HPG gak sih namanya? ya begitulah pokoknya temen-temen ya kalau salah mohon dibenerin ya oke sekarang kita cobain di kapal bawaannya ya yaitu di KN-Type 055A ini ya karena kapal ini tuh dia bawa meriam HPG ya bawaan dari pabriknya coba kita lihat dulu ah kebetulan ada kapal induk nih lumayan nih langsung aja kita terbangin pesawat kita helikopter pesawat terus guys kebanyakan ngebut pesawat gua apalah apakah kalau menggunakan 1 slow meriam HPG ini enak gitu dipakai tapi kalau untuk menghancurkan pesawat-pesawat musuh enak ya coba ya ke kapal ya ya 16 nambah doang ya lumayan lah ya lumayan lah gak terlalu bagus-bagus amat tapi kalau ke helikopter helikopter lumayan tapi akuratinya gak terlalu bagus gak sih tuh nyebar guys nah mantep kalau 1 kali gak terlalu enak ya mungkin 2 kali ya kalau 2 kali enak coba jarak-jarak jauh tuh kalau jarak-jarak jauh akuratinya jelek banget tuh susah banget ngenain musuh guys ini kapal-kapal destroyer ini gak presek nih ya sabar deh oke ke kapal emang gak terlalu sakit sih damagenya guys ke kapal emang gak terlalu sakit damagenya mungkin kalau ke pesawat damagenya sakit masalahnya akuratinya jelek banget susah akuratinya susah deh kalau pendapat aku gak worth it sih guys gak worth it mending kalian ambil aja meriam-meriam yang lebih bagus kayak monar atau gak kualis bucuk kan kualis tier 3 level 20 kulit banget ya ngenain kalau ke apa ke helikopter masih bisa lah helikopter masih bisa kena lah tapi kalau udah ke pesawat tulis banget oke lumayan nah ini kok sakit banget kok kok ini ada RF fury mungkin kalau level gue udah 25 gue gak akan pake Ruda ini sih gue lebih pake TNF atau enggak monar kalau level gue udah beli ini ya gak enak lah biasa aja harganya juga mahal banget gila mahal banget gila 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 habis gue kalau beli meriamnya cukup ini doang sih meriamnya gak akan gue beli lagi hebat banyak tinggal yang enak ibu tak si agar enak jalan di h enak 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 Tuh geli 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 ke kapal induk Ya 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 Waduh ke pesawat deh pesawat deh Gak kena lagi kan Melesek terus Mungkin kalau dua kali masih enak lah ya Kalau satu kali gak enak banget Gak ada rasa Nah oke teman-teman Mantap banget Oke teman-teman itu saja review dari Meriam HPJ ini Dengan kelas epic Dan juga harganya cukup mahal Di angka 7 jutaan 500 Kalau gak salah teman-teman ya Gimana menurut kalian tentang Meriam ini Kalau pandep aku sih Meriamnya gak terlalu worth it Untuk kalian beli dan harganya juga mahal Tapi kalau kalian pengen cobain silahkan Kalau disuruh pilih sih Saya mending ambil Meriam Armat Atau gak Meriam Kualis aja Dibandingkan Meriam ini di level 20 Dan untuk menghancurkan pesawat-pesawat musuh juga gak terlalu efektif Gak terlalu efektif ya Mending kalian gunain aja Rudal baru yang ini YJ21 Lebih enak Dibandingkan menggunakan Meriam ya Karena Meriam ini pelurunya kemana-mana gitu kan Oke makasih semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Dadah selamat menikmati